53 anggota pemberdayaan perkumpulan pengguna air di Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan akta notaris sebagai status legal. Akta diserahkan langsung oleh Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto. Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto menyerahkan 53 surat akta notaris kepada 53 anggota pemberdayaan perkumpulan pengguna air. Penyerahan akta ini dipusatkan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Gajah, Lampung Tengah. Penyerahan surat akta notaris bertujuan untuk memberikan legalitas kepada kelompok tani pengguna air agar bantuan-bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat tepat sasaran dan tidak menyimpang. Kita cuma punya kemampuan untuk merehab, revitalisasi satu daerah irigasi dari target yang sebelas daerah itu. Nah ini semua karena keterlambatan sana, sehingga tadi saya himbau kepada seluruh kelompok B3A, kemudian GP3A dan GP3A untuk kita saling membantu, saling mengisi kekosongan itu. Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Lampung Tengah, Haris Fadila, akan memperkuat pemberdayaan perkumpulan pengguna air. Selain itu pihaknya akan merevitalisasi dan merehabilitasi 3 juta hektare daerah irigasi di Lampung Tengah. Kita akan melalui kejadian, peningkatan sistem pengelolaan irigasi, penguatan kelembagaan B3A, penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi, serta merehabilitasi lebih kurang 3 juta hektare daerah irigasi. Dari Kabupaten Lampung Tengah, TJ Waluyo, Metro TV.